Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bergabung kembali pada info kampus di Sasmita Jaya TV Bersama saya Eka Margianti yang akan menemani Anda dalam Info Kampus edisi Minggu 8 Januari 2023 Berikut cuplikan berita utama dalam Info Kampus kali ini Keluarga Besar Yayasan Sasmita Jaya kehilangan sosok pejuang pendidikan Pelantikan Relawan Konselor Kemahasiswaan dan Bimbingan Teknis Konselor bersama LKA Fakultas Agama Islam bersama Adbisi Jabodetabek menggelar pelatihan pembuatan video pembelajaran Ikatan Keluarga Alumni Universitas Pamulang mempersiapkan Wisudawan menjadi SDM unggul Selain berita tadi, kami juga akan sampaikan berita menarik yang kami rangkum selama 30 menit ke depan Inilah Info Kampus selengkapnya Kita awali dengan informasi pertama Ketua Yayasan Sasmita Jaya, Dr. Honoris Kausa, Dr. Andes Haji Darsono Tutup usia di usia 67 tahun setelah melawan sakit yang dideritanya pada 30 Desember 2022 Almarhum dinyatakan meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Pondok Indah Bintaro Kurang lebih selama 2 pekan terakhir Ribuan pelayat turut menghantarkan jenazah hingga peristirahatan terakhir di TPU Pondok Petir Meninggalnya Ketua Yayasan Sasmita Jaya, Dr. Honoris Kausa, Dr. Andes Haji Darsono Meninggalkan beberapa bidang perusahaan yang selama ini dikembangkan untuk membangun lembaga pendidikan yang berkualitas Almarhum meninggalkan istri, 2 anak, 2 mantu, dan 5 cucu Ribuan pelayat turut hadir dalam sholat jenazah yang diselenggarakan di Masjid Darul Ulum Universitas Pamulang Dan turut mengantarkan ke tempat peristirahatan terakhir di TPU Pondok Petir Ratusan karangan bunga juga memenuhi Universitas Pamulang Kampus I dan Kampus II Serta kediaman rumah duka di Pamulang Barat Ketua Yayasan Sasmita Jaya, Dr. Honoris Kausa, Dr. Andes Haji Darsono Sosok Pendidikan Kelahiran Bantul, 5 Juli 1955 Yang berkelut pada bidang pendidikan dan wira usahanya Almarhum terkenal dengan tujuan mulianya untuk menyediakan pendidikan tanpa membebankan biaya Universitas Pamulang, Ika Swidya Dharma Husada Tangerang, SMK Sasmita Jaya I dan SMK Sasmita Jaya II Yang dibangun dan dibina oleh Almarhum telah meluluskan ribuan alumni Hal tersebut membantu banyak masyarakat untuk mendapatkan hak pendidikan Dan tidak dibebankan dengan biaya pendidikan Mendirikan lembaga pendidikan tanpa uang gedung menjadikan Universitas Pamulang Sebagai kampus swasta terbesar di Provinsi Banten Almarhum juga sedang membangun Universitas Sutomo Di Serang untuk membantu masyarakat Banten lebih dekat dengan pendidikan Innalillahi wa inna ilaihi roji'un Selamat jalan pejuang pendidikan Abadi jasanya mulia jiwanya Ampun kepadanya Ampun kepadanya Ampun kepadanya Dan terima segala amal ibadahnya Beliau adalah orang baik Selangkai seberapa baik Dan telah menghasilkan begitu banyak kebaikan Lembaga kemahasiswaan dan alumni Universitas Pamulang Menggelar bimbingan teknis konselor pada 23 Desember 2022 Bimbingan teknis dan konselor berlangsung di ruang telekonferens Kampus 2 Universitas Pamulang, Buaran, Tangerang Selatan Bimbingan teknis konselor dikhususkan untuk 15 relawan konselor kemahasiswaan Yang dilantik langsung oleh Rektor Universitas Pamulang Lembaga kemahasiswaan dan alumni Universitas Pamulang Menggelar bimbingan teknis konselor dengan mengusung tema Peran konselor dalam pelaksanaan pendidikan Lembaga kemahasiswaan dan alumni mengundang dua pembicara pakar Yang turut memberikan pelatihan secara langsung Untuk relawan konselor kemahasiswaan Siti Evangelin, dosen Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Sebagai pembicara pertama yang memaparkan Mengenai peran dan sikap konselor Serta pentingnya tugas seorang konselor Dan Adang Adha, Ketua Dewan Pembina Yayasan Kesehatan Mental Indonesia Sebagai pembicara kedua yang memberikan praktik langsung Menjadi konselor yang disambut dengan antusias dengan para relawan konselor dan peserta lainnya Bimbingan teknis konselor turut dihadiri wakil rektor tiga bidang kemahasiswaan Dr. Muhammad Wildan SSMA yang membuka acara serta memberikan sambutan Dan mengikuti bimbingan teknis hingga selesai Serta rektor Universitas Pemulang Dr. Enur Zaman AMMMMSI Yang hadir dan melantik langsung 15 relawan konselor kemahasiswaan Periode 2022-2023 dari berbagai prodi 15 relawan konselor kemahasiswaan Diharapkan mampu membantu permasalahan mahasiswa Baik secara pribadi maupun masalah studi Hal tersebut juga diharapkan mampu mempercepat mahasiswa lulus tepat waktu Guna untuk mempertahankan kualitas Universitas Pemulang Marcelina Raharjo dan Tio Sadewo melaporkan dari Universitas Pemulang Fakultas Agama Islam bersama ADPC Jabodetabek Menggelar pelatihan pembuatan video pembelajaran Informasinya akan kami sajikan usai jeda berikut ini Tetaplah bersama kami Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kembali lagi bersama saya dalam Info Kampus Fakultas Agama Islam Universitas Pemulang Menggelar Workshop Video Based Learning Moderasi Beragama dan Bela Negara bagi dosen pendidikan agama Islam pada Perguruan Tinggi Umum Jabodetabek Workshop Video Based Learning желテ кстати Workshop Video Based Learning berlangsung pada 19 Desember 2022 pada 19 Desember 2022 di Gedung A Lantai 11 Kampus 2 Universitas Pemulang Buaran Tangerang Selatan Fakultas Agama Islam Universitas Pamulang menggelar workshop video based learning moderasi beragama dan bela negara bagi dosen pendidikan agama Islam pada perguruan tinggi umum Jabodetabek diikuti oleh berbagai perguruan tinggi negeri maupun swasta yang berada di wilayah Jabodetabek workshop video based learning dihadiri juga oleh wakil rektor 3 bidang kemahasiswaan Dr. Muhammad Wildan SSMA serta Dekan Fakultas Agama Islam Dr. Haji Sofian Hadi SPDI MAG serta turut hadir Ketua Umum Asosiasi Dosen Pendidikan Agama Islam Indonesia atau ADPC Dr. Haji Andi Hadianto MA yang kini menjadi dosen Universitas Negeri Jakarta dan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah dan Asosiasi Dosen Pendidikan Agama Islam atau DPW ADPC Jabodetabek Dr. Taufik Hidayatullah MA yang kini menjadi dosen Universitas para Madinah Jakarta Fakultas Agama Islam dan Asosiasi Dosen Pendidikan Agama Islam juga mendanda tangani perjanjian kerjasama yang kedepannya akan lebih banyak kontribusi dalam kerjasama Universitas Pamulang dengan ADPC workshop pembuatan video based learning diarahkan langsung oleh Kamil Falahi STHI SSMPDI dosen Universitas Pamulang yang menjadi pemateri utama dengan materi pembuatan naskah hingga menghasilkan video pembelajaran yang menarik untuk bahan ajar dosen pendidikan agama Islam Pada siang hari ini saya berkesempatan untuk menghadiri Loka Karya DPW Asosiasi Dosen PAI Se-Indonesia Jabodetabek dan Loka Karya ini merupakan sesuatu yang sangat-sangat penting karena akan mengembangkan narasi dan konten-konten moderasi beragama dalam bela negara dan kami berharap bahwa kegiatan Loka Karya ini mampu menghasilkan karya-karya berupa esai-esai konten-konten video yang bisa disebar melalui media sosial yang berguna untuk membuat anak-anak muda kita generasi muda kita semakin paham secara aplikatif apa itu moderasi beragama dalam bela negara tanpa harus menggurui dengan hal-hal yang sifatnya normatif dan ceremonial Saya ucapkan terima kasih ke Universitas Pamulang sebagai tuan rumah bagi penyelenggaraan loka karya, moderasi beragama dan bela negara untuk perguruan tinggi sejabotabek ada UI, ada UNG, ada UMJ, ada UPN, dan lain sebagainya dengan tujuan bagaimana hari ini mendatangkan atau menghasilkan suatu karya tentang bagaimana implementasi dari sebuah konsep besar, desain besar tentang moderasi beragama dan bela negara untuk disiapkan di kampus-kampus yaitu bagaimana implementasi bagi mahasiswa di setiap perguruan tinggi itu Diharapkan kegiatan ini yang asalnya adalah kegiatan yang menaungi dosen agama di perguruan tinggi umum lalu kemudian kami kolaborasikan dengan fakultas agama untuk bisa mensinergikan sehingga ke depan diharapkan materi-materi terkait moderasi beragama dan kemudian bela negara ini bisa dimasukkan disampaikan kepada para mahasiswa secara menyenangkan, menarik sehingga tidak konvensional sebagaimana biasa tapi dibuatkan video pembelajaran yang menarik Marcelina Raharjo dan Marjuki melaporkan dari Universitas Pamulang SMK Sasmita Jaya II mengirim putra terbaiknya dalam pertandingan Wushu kategori bela diri yang diselenggarakan oleh pemerintah provinsi Banten dalam ajang PowerProf VI Banten tahun 2022 pada November 2022 Muhammad Putra Brilian siswa yang ditunjuk untuk mengharumkan nama SMK Sasmita Jaya II ini memberikan penampilan terbaiknya dalam pertandingan dan berhasil keluar menjadi juara satu Wushu PowerProf VI tingkat provinsi dan mendapatkan medali emas Wushu secara harafiah berarti seni bertempur atau bela diri ini merupakan istilah lain dari kumpu yang lebih jahulu populer yang berarti ahli dalam bidang tertentu sehingga dalam bela diri sering ada istilah Wing Chun kumpu, hunggar kumpu, dan lain-lain sebagai salah satu event olahraga terbesar pekan olahraga provinsi atau Port Prov 6 Banten 2022 diselenggarakan di kota Tangerang berjalan lancar ajang ini sudah dibuka pada 20 November 2022 dan closing seremoni Port Prov 6 Banten akan dilaksanakan pada 29 November 2022 mendatang di Stadion Benteng Ribor tentunya kegiatan ini adalah ajang adu prestasi antar sekolah dan juga murid-murid sudah menjadi tugas sekolah dan juga guru-guru dalam menyalurkan aktivitas siswanya untuk mengikut sertakan siswanya dalam kegiatan yang positif secara umum Port Prov 6 Provinsi Banten 2022 ini dimenangkan oleh kota Tangerang dengan perolehan 257 medali emas 204 medali perak dan 177 medali perungu Tio Sadewo melaporkan untuk SJTV Ikatan Keluarga Alumni Universitas Pamulang atau IKA UNPAM menggelar kegiatan seminar pada Jumat 9 Desember 2022 di Auditorium Universitas Pamulang Kampus 2 Kegiatan seminar ini menargetkan calon wisudawan yang akan diwisuda dua hari setelahnya Maka dari itu tema yang diangkat terkait tentang sumber daya manusia SDM Unggul UNPAM berperan aktif mendukung pemulihan ekonomi dan keamanan negara menjadi tema utama dalam seminar IKA UNPAM kali ini Dr. Honoris Kausa Dr. Andes Haji Darsono selaku Ketua Yayasan dan juga Dr. Enur Zaman AMMM MSI selaku Rektor Universitas Pamulang hadir untuk memberikan sambutan dan juga memberikan sambutan kepada 750 calon wisudawan Alfadera SHMH selaku Ketua IKA UNPAM menjelaskan betapa pentingnya menjadikan diri sendiri sebagai SDM yang unggul untuk membangun negara bukan hanya membangkakan negara tetapi bangga menjadi alumni UNPAM acara seminar ini juga diisi dengan kegiatan diskusi atau talk show dengan tamu atau narasumber dari Polri AKBP Maidra Eka Wardana SHSH MKP yang saat ini menjabat sebagai Kasubit Kontra Naratif DIT Cega Densus 88 AT Polri kagum dengan kemegahan dan juga capaian-capaian Universitas Pamulang karena sejatinya Universitas Pamulang akan terus menciptakan lulusan-lulusan yang berkualitas UNPAM adalah universitas yang sangat luar biasa kami sangat terkesan dengan kegiatan maupun penyelenggaran pendidikan yang ada di UNPAM sukses terus buat adik-adik yang semangat belajar di UNPAM ini dan kepada para pengelola yayasan maupun sivitas akademika saya yakin UNPAM ke depan menjadi universitas yang terdepan di negara kita dan memberikan kontribusi yang luar biasa kepada negara kita Tio Sadewo melaporkan dari Universitas Pamulang Universitas Pamulang menggelar talk show inspiratif demi meningkatkan rasa toleransi informasinya akan kami sajikan usai jeda berikut ini tetaplah bersama kami selamat menikmati 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 di Ruang Serbaguna, Lantai 8, Gedung B, Kampus 2, Universitas Pamulang memang bertujuan untuk meningkatkan rasa toleransi. Pertukaran Mahasiswa Merdeka atau PMM merupakan salah satu program baru dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Dengan mengikuti program ini, mahasiswa bisa mengikuti perkuliahan di luar program studi dan perguruan tinggi asal selama satu semester. Universitas Pamulang sebagai salah satu universitas yang mengikuti kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yang di mana salah satunya ada pertukaran mahasiswa Merdeka, mengadakan kegiatan berupa talkshow inspiratif. Acara yang dikemas dalam bentuk talkshow inspiratif tersebut mengusung tema Pendekar Perubahan dari Kali Pesanggerahan melawan Disrupsi Zaman dengan Manajemen Kearifan Alam. Tim PMM Unpam menghadirkan pembicara sekaligus aktivis lingkungan. Putra daerah asli Jakarta atau asli Betawi, Babeh Idin dengan gelar Pendekar Sungai Pesanggerahan Sanggabwana. Babeh Idin yang bernama asli Hairudin ini sering berpenampilan baksi pitung. Babeh suka bekerja, suka rela menghijaukan bantaran Kali Pesanggerahan sejak 1992. Semangat dan motivasi inilah yang dibawa Babeh dalam memberikan motivasi kepada puluhan mahasiswa PMM Universitas Pamulang. Mengetahui betapa pentingnya menjaga ekosistem tanaman di pusat kota adalah hal yang bukan hanya dipelajari, tetapi dipraktikan oleh seluruh anak muda, khususnya mahasiswa. Tadi tentang lanturan bapak kepada anak-anak semua dari berbagai provinsi itu kan secara global bapak itu membuka wacana namanya. Walaupun tidak secara mendetail, tapi kan mereka paham lah setiap unsur mahasiswa dengan kelompok-kelompok masyarakat, terutama pertanian, konservasinya, lingkungan, dan peradaban budayanya. Tapi kayaknya mereka nangkep kok tadi Babeh ngomong gitu. Permasalahannya mereka, ya kayaknya sih ada satu spirit bagi mereka yang akan mereka nanti bawa ke masing-masing keluarga dan di kampus di daerah masing-masing gitu kayaknya. Tio Sadewo melaporkan dari Universitas Pamulang. Dosen dan mahasiswa Teknik Informatika Universitas Pamulang melaksanakan pengabdian kepada masyarakat bersama Asosiasi UMKM Pondok Petir pada 28 Desember 2022. Pengabdian kepada masyarakat berlangsung di Kelurahan Pondok Petir, Bojongsari, Kota Depok, Jawa Barat. Pengabdian kepada masyarakat ditargetkan untuk pengoktimalan penggunaan media sosial dalam memasarkan produk dan jasa dari UMKM Pondok Petir. Dosen dan mahasiswa teknik informatika S1 Universitas Pamulang melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dengan tema Implementasi Teknologi Internet dalam mengembangkan marketplace dalam digital marketing di era revolusi teknologi 4. Ada pun topik yang diangkat mengenai pemanfaatan aplikasi WhatsApp, Facebook, Twitter sebagai media promosi di marketplace. Pengabdian kepada masyarakat tersebut diketuai oleh Dr. Taswanda Taryo MSC selaku dosen teknik informatika Universitas Pamulang dan mahasiswa teknik informatika sebagai anggotanya diantaranya Nafiah, Syarifudin, Rizki Agustian, dan Amirul Hilman. Ada pun Mardianto menjadi narasumber utama pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat tersebut. Target pengabdian kepada masyarakat tersebut yakni pelaku UMKM Pondok Petir dapat meningkatkan digital marketing dari pemanfaatan aplikasi sederhana dan familiar di kalangan masyarakat. Dengan pemanfaatan digital marketing, diharapkan dapat membantu UMKM Pondok Petir dalam mengembangkan usahanya. Marcelina Raharjo melaporkan untuk SCTV. Pemirsa, informasi mengenai pengabdian kepada masyarakat sekaligus mengakhiri pertemuan kita hari ini. Saya Eka Margyanti, mewakili seluruh tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Saksikan selalu Info Kampus di Sasmita Jaya TV. Berbagi untuk Negeri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!